Ia pemirsa dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang dikelar di ruang suarda bumi gedung DPRD Kota Jambi. Pada Senin sore 10 Juni 2024, terkait pandangan fraksi-fraksi mengenai nota penggantar perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Jambi tahun 2023 oleh PJ Wali Kota Jambi. Fraksi PDI Perjuangan Kota Jambi mempertanyakan persoalan angkaran pendapatan Kota Jambi. Pada rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan para Wakil Ketua DPRD Kota Jambi serta dihadiri para anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Empat fraksi di DPRD Kota Jambi memilih untuk menyampaikan pandangan fraksinya, yakni PDI Perjuangan, Demokrat Kebangsaan, PKS, dan Kulkar, sedangkan empat fraksi lainnya memilih untuk menyerahkan. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi melalui juru bicaranya yakni Frans Tambunan mengatakan bahwa fraksinya mempertanyakan terkait penurunan angka pendapatan yang semula 1,755 triliun rupiah, Sementara yang terrealisasi hanya 1,662 triliun rupiah. Sementara yang terrealisasi hanya 1,755 triliun rupiah, Sementara yang terrealisasi hanya 1,652 triliun rupiah, Sementara yang terrealisasi hanya 1,755 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 triliun rupiah, Setelah, kerasi ini belum menjadi 50 pemain yang tercapur, beliara-beliara, atau lebih kurang dikumpulkan. Paksimu, kebawanan dikaitan yang menjani, pohon kejelasan kepada orang-orang penyami, mengapa sangat terjadi dikisimu negara-negara. Yang kedua, Sandi Heru, JTV, melaporkan. Terima kasih.